Kitab Ayub pasal 36 Kesengsaraan yang mendatangkan pertobatan Elihu melanjutkan Bersabarlah sebentar lagi, biarkan aku melanjutkan karena aku masih hendak berbicara atas nama Allah Aku akan menyampaikan kepadamu banyak bukti yang menyatakan kebenaran penciptaku Aku akan mengemukakan semua dengan sebenarnya Dia yang sempurna pengetahuannya menyertai engkau Allah itu maha kuasa tetapi tidak pernah memandang rendah siapapun dan ia memiliki hikmat yang sempurna Orang yang jahat tidak dipeliharakannya tetapi orang yang tertindas diberinya keadilan Ia tidak mengabaikan orang yang benar melainkan menghormati mereka dengan mendudukkan mereka di atas takhta kerajaan dan meninggikan mereka untuk selamanya Bila mereka tertimpa melapetaka dan diperlakukan sebagai budak serta mengalami banyak kesengsaraan maka ia menunjukkan apa sebabnya dan apa kesalahan mereka atau dalam hal apa mereka telah bersikap sombong Ia menolong mereka mengerti ajaran-ajarannya agar mereka bertobat dan meninggalkan segala dosa mereka Bila mereka tunduk kepada Allah dan menaatinya maka mereka akan diberkati dan hidup berkelimpahan sepanjang umur mereka Tetapi bila mereka tidak mau menaati dia mereka akan mati dalam peperangan dan binasa karena kebodohan mereka Orang-orang yang melawan Allah akan menuai murka Allah Mereka tidak mau bertobat dan kembali kepadanya pada waktu ia menghukum mereka Mereka mati pada usia muda setelah hidup dalam kebebrokan dan kenajisan Allah membiarkan orang mengalami sengsara supaya mereka insaf dan bertobat dan membiarkan orang ditindas supaya mereka mau taat kepadanya sehingga mereka selamat Allah ingin sekali menjauhkan engkau dari ancaman bahaya dan memindahkan engkau ke lembah kesenangan supaya engkau hidup dalam kelimpahan di situ Tetapi engkau terlalu disibukkan oleh bayangan pengadilan terhadap orang-orang jahat dan dendam terhadap sesama manusia Hati-hatilah jangan sampai amarahmu terhadap orang lain menyebabkan engkau menghina Allah janganlah kesengsaraanmu menjadikan engkau marah kepada dia yang mampu menyelamatkan engkau janganlah engkau disesatkan oleh uang suap yang besar apakah pada sangkamu kekayaan dan kekuatanmu akan sanggup melepaskan engkau dari penderitaanmu apakah hal itu akan mengakhiri hajaran terhadap engkau janganlah merindukan malam dengan segala kesempatan untuk berbuat jahat jauhkan dirimu dari kejahatan karena Allah mengirimkan penderitaan ini semata-mata untuk mencegah engkau memasuki kehidupan yang jahat lihatlah Allah melakukan hal-hal yang mulia dalam kemaha kuasaannya adakah guru yang seperti dia siapakah dapat mengatur jalan-jalannya siapakah dapat mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu sia-sia dan jahat ingatlah muliakanlah dia karena karyanya yang agung yang dinyanyikan oleh manusia semua orang telah menyaksikannya dari kejauhan Allah itu demikian agungnya melampaui akal serta pengertian manusia kita tidak dapat memahami dia sepenuhnya tidak seorang pun dapat mengerti tahun-tahun hidupnya yang kekal Allah menguapkan air lalu mendinginkannya kembali menjadi hujan yang dicurahkan dari langit ke atas manusia di bumi siapakah yang dapat sungguh-sungguh memahami berkembangnya awan dan menggelagarnya guntur di tempat kediaman Allah lihatlah bagaimana Allah menyebarkan kilat di sekeliling dia dan menyelimuti dasar lautan dengan kuasanya yang hebat dalam alam semesta ia menghukum atau memberkati manusia juga memberi mereka makanan dengan limpah ia menggenggam kilatan petir dan memerintahkannya untuk menyambar sasarannya dengan tepat Gelegar guntur menyatakan semua hal itu ternak pun tahu bahwa badai akan melanda biarlah hal ini menjadi peringatan kepada semua yang berdosa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati